Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Lantai 5 adalah lantai terlemah dari 5 lantai pertama Setan magma itu sudah dihancurkan oleh kita Desri melanjutkan Lantai kelima ini adalah lantai untuk kita persiapkan dan istirahat Tapi segera, kita akan memasuki lantai 6 Linley, BB, dan 36i Golden Millions mendengarkan dengan cermat Di lantai 6, tingkat bahaya akan meningkat secara dramatis Jauh melampaui lantai 5 Lantai ke-6 adalah dunia yang penuh dengan lava dan batu Ada makhluk yang kuat di sana, Flam Tyrant Flam Tyrant Tepatnya, Flam Tyrant ini tingginya ratusan meter Dan tubuhnya terdiri dari batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya Kekuatannya tidak terbatas, dan pembelaannya juga telah mencapai tingkat yang menakutkan Wajah Desri serius Yang paling penting dari semuanya Dia menggunakan Bloodless Gretax Jika ada di antara kita yang terkena Gretax itu Kemungkinan besar kita akan mati Hati Linley berkedut Selama seseorang tertabrak, ia akan mati Itu terlalu menakutkan Dan itu belum semuanya Selain Flam Tyrant, lantai 6 juga memiliki ratusan magma demons Wajah Desri tumbuh lebih serius Satu atau dua setan magma bukan masalah Tetapi ratusan setan magma sangat berbahaya Linley merasa dirinya kehilangan kata-kata Ratusan magma setan Bukankah itu setara dengan ratusan laskar kematian? Linley dalam hati terkejut Meskipun iblis magma ini memiliki pertahanan yang sedikit lebih lemah daripada prajurit kematian Ada ratusan dari mereka Itu benar-benar menakutkan Desri melanjutkan Sejumlah besar magma demons ini semua mematuhi perintah Flam Tyrant Sebenarnya, aku punya perasaan bahwa Flam Tyrant adalah bentuk berevolusi dari iblis magma Pikirkan tentang itu Mereka semua terbentuk dari batuan lava Kecuali Flam Tyrant sebesar gunung Sedangkan magma iblis adalah ukuran manusia Rutherford di dekatnya tertawa dingin Seorang Flam Tyrant pada dasarnya adalah setan magma yang diperbesar ratusan kali lipat Kekuatan dan kekuatan serangnya juga ratusan kali lipat dari iblis magma Linlei dan bibi saling memandang Bos, para magma setan itu benar-benar kuat Setara dengan Barker Jika kekuatan Flam Tyrant ratusan kali lebih besar dari magma iblis Suara bibi terdengar di benak Linlei Linlei mempertahankan diamnya Linlei sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang seperti apa lantai 6 Musuh lantai 6 adalah Flam Tyrant yang memimpin ratusan magma demons Flam Tyrant sendiri seperti gunung Dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung menjadi debu dengan satu pukulan Tidak ada yang bisa menahan kekuatan semacam itu Desri terdiam untuk waktu yang lama Setelah Linlei dan yang lainnya telah sepenuhnya menyerap berita ini Desri melanjutkan Tidak seorang pun dari kita yang cocok untuk Flam Tyrant oleh kita sendiri Hanya jika kita bergabung dan bekerja bersama maka kita bisa masuk ke lantai 6 Linlei sedikit mengangguk 3.000 tahun yang lalu, kami melakukan pertempuran melawan Flam Tyrant, kata Desri Mata Linlei, BB, dan 3 Golden Millions 6i menyala Hanya dengan pengalaman seseorang dapat membentuk strategi yang baik tentang bagaimana menghadapi Flam Tyrant Sebenarnya, terakhir kali, Fain dan Tulili yang menyerang Flam Tyrant Ada pun sisanya, kami dikirim melarikan diri oleh segerombolan magma setan Desri menambahkan 3.000 tahun yang lalu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh Flam Tyrant Fain berbicara, dari kita berlima, Tulili memiliki serangan terkuat Tidak ada yang membantah ini Linlei tidak bisa membantu tetapi melihat orang ini Ahli nomor satu dari dataran besar timur jauh, pria yang dikenal sebagai Warsane Tulili Tulili berkata dengan tenang, pertahanan Flam Tyrant adalah pertahanan paling menakutkan yang pernah aku lihat Tapi 3.000 tahun yang lalu, kekuatan kita lebih lemah daripada sekarang Yang lainnya mengangguk, setelah 3.000 tahun, mereka berlima menjadi perdana suci Kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis dibandingkan dengan 3.000 tahun yang lalu Begitu kita memasuki lantai 6, kalian bertujuh harus membantuku Rutherford dan Rosari membuka jalan Kami bertiga, bergabung, harus bisa menangani Flam Tyrant itu, kata Tulili Rutherford dan Rosari keduanya mengangguk Desri menjelaskan kepada Linlei, Bibi, dan 36ai Golden Millions Ini adalah serangan yang kuat yang mereka bertiga telah dikembangkan bersama setelah meneliti untuk waktu yang lama Kemungkinan besar, ini adalah serangan paling kuat yang kami mampu Baik, aku akan membantu membersihkan jalan Linlei mengangguk, karena Tulili secara terbuka diakui sebagai primis Saint dengan serangan terbesar Dan ada dua orang lain yang membantunya, kekuatan serangan gabungan mereka pasti tidak akan lemah Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah Desri tertawa dengan tenang Berlatih di sini dan bersiap di lantai 5 Fain tertawa juga Kami pertama-tama akan berlatih selama 8 tahun, kemudian menuju ke lantai 6 Apa? Linlei agak heran Mereka hanya memiliki 10 tahun di Natural Police para Dewa Tetapi mereka akan menghabiskan 8 dari mereka di sini di lantai 5 Tapi Linlei cepat mengerti, dia telah belajar dari Clay bahwa lantai 6, 7, 8, dan 9 sangat berbahaya Di 4 lantai ini, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat Untuk melewati 4 lantai ini, jika mereka berhasil, kemungkinan besar mereka hanya perlu 10 hari atau setengah bulan Persiapkan dengan baik, setiap lantai berikut, jika kita tidak hati-hati, akan menjadi kematian kita Jika kamu takut, kamu juga bisa tinggal di sini di lantai 5 dan menunggu 10 tahun untuk naik Tulili berdiri ketika dia berbicara dengan tenang, dan kemudian terbang sendiri kekejauhan untuk memulai meditasinya Bukan hanya Linlei dan 9 ahli lainnya Bahkan Olivier, Hayward, dan 20 pakar lainnya tahu betapa menakutkannya lantai 6 Sehingga tidak ada yang terburu-buru untuk masuk Semua dari mereka fokus pada memanfaatkan setiap saat yang tersedia untuk berlatih Mungkin dalam periode waktu yang singkat ini, mereka mungkin membuat beberapa terobosan Gelombang panas mengubah udara, bara bisa dilihat di mana-mana Para ahli di lantai 5 naturalpolis para dewa mulai berlatih dan bermeditasi Linlei menatap angka yang jauh, semua dibuat kabur oleh gelombang panas Olivier, ahli manusia, ahli binatang ajaib 30 orang ini adalah kelompok pakar paling elit di benua Yulan Saat ini, mereka semua berlatih dengan tenang Linlei dan bibi saling melirik, pikiran mereka terhubung Pria dan binatang ajaibnya mulai berlatih Trum, 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 trum Denyut nadi dunia yang berdenyut ada di mana-mana Meskipun Linlei berada di netropolis para dewa Linlei masih bisa dengan jelas merasakan bahwa Denyut nadi berdenyut yang mendalam di dunia Setiap pulsa berisi misteri yang sangat mendalam Linlei mulai bermeditasi dan membiasakan diri untuk itu Sementara pada saat yang sama, dengan cepat secara mental bereksperimen dengan kebenaran mendalam bumi berulang-ulang Satu tahun, dua tahun, tiga tahun Banyak ahli akan berlatih selama satu atau setengah tahun Dan kemudian bangkit dan menguji serangan yang telah mereka kembangkan atau tingkatkan Sama seperti itu, waktu terus bergerak maju Di masa lalu, Linlei hanya membutuhkan satu tahun untuk memadatkan 256 gelombang puls berdenyut dunia menjadi 128 gelombang Tetapi ia membutuhkan lima tahun penuh untuk membuatnya sedikit melewati setengah jalan dalam upayanya untuk lebih lanjut mengembunkan 128 gelombang menjadi 64 ombak Ini semua seperti yang diprediksi Linlei Denyutna di dunia yang berdenyut menjadi semakin sulit untuk menyatu pada tahap-tahap selanjutnya Dalam sekejap mata, delapan tahun telah berlalu Lantai kelima necropolis para dewa sama seperti masa lalu Dengan gelombang panas mendistorsi udara Banyak ahli telah menyelesaikan pelatihan mereka sejak lama Bagaimanapun, banyak dari mereka telah berlatih selama ribuan tahun Beberapa tahun sekarang hanya cukup untuk menyempurnakan beberapa serangan dan kondisi mereka sendiri Mengapa Linlei masih berlatih? Kami menunggunya sekarang Rutherford tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia menatap Linlei yang jauh masih dalam posisi meditasi Pada saat ini, lima orang suci utama, ketiga golden millions enam mata, dan Bibi telah berhenti berlatih Bibi sebenarnya telah mencapai tingkat mentransformasikannya menjadi delapan doppelganger menggunakan teknik sadosape doppelganger Di unit mereka, satu-satunya yang tersisa adalah Linlei, yang masih benar-benar tenggelam dalam pelatihannya Jangan sabar, bos aku sudah mencapai titik kritis Setelah dia membuat terobosan ini, kekuatannya akan berlipat ganda beberapa kali Bibi berdiri di sebelah Linlei, menatap dingin pada orang-orang di depannya saat dia berbicara Sebuah terobosan yang akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat Desri, Tulili, dan para ahli lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa heran Mereka telah mencapai level sebagai primis sains, dan telah mencapai akhir dari jalur pelatihan yang telah mereka pilih Kecuali mereka membuat terobosan akhir yang benar dan mencapai tingkat demigod, sangat sulit bagi mereka untuk memperbaiki sama sekali Pada tingkat wawasan mereka saat ini, kekuatan mereka tidak mungkin berlipat ganda beberapa kali lipat, kecuali mereka benar-benar menjadi dewa Wah, Linlei menghela nafas panjang, lalu membuka matanya, senyum di wajahnya Setelah menghabiskan delapan tahun, Linlei akhirnya sepenuhnya menguasai 64 gelombang berlapis puls berdenyut dunia, dan serangan kebenaran mendalam bumi sekali lagi berlipat ganda Linlei memandang orang-orang yang berdiri di sana, dan dia langsung mengerti Dia tidak bisa menahan tawa tenang, lalu berkata, maaf, aku sudah membuat kamu menunggu lama Haruskah kita keluar sekarang? 30 lebih ahli berkumpul di depan koridor dari lantai 5 ke lantai 6 necropolis para dewa Linlei bisa mengatakan bahwa aura Olivier tampaknya telah berubah Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan heran Olivier ini, mungkinkah dia telah membuat terobosan lain? Sebagai prodigis Watson, Olivier hanya membutuhkan 12 tahun untuk mencapai tingkat di mana bahkan Hudson tidak ada tandingan baginya, naik ke level hanya di bawah 5 Orang suci perdana Tingkat peningkatan ini sangat mengerikan Sekarang setelah 8 tahun berlalu, akan aneh jika Olivier tidak membaik, sebenarnya Desri menatap Hayward dan ke-20 pakar lainnya, lalu berkata dengan keras, kamu harus tahu situasi di lantai 6 10 dari kita akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Flame Tyrant Sedangkan untuk kamu semua, tanggung jawab kamu akan lebih ringan Selama kamu bisa tetap hidup, pergi mencari pintu keluar ke lantai 7 20 pakar lainnya mengangguk, tugas mereka jauh lebih mudah Bahkan jika Desri tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya, mereka masih akan mencari jalan keluar Cukup, ayo pergi, kata Desri dengan suara cerah Dan kemudian, Desri dan sisanya dari 5 orang suci utama, Linlei, Bibi, Cleo dan saudara kandungnya, Six Eye Golden Millions, memimpin, melangkah ke tangga dan menuju ke lantai 6 Di belakang mereka, 20 pakar yang tersisa mengikuti dengan cermat Linlei dan Bibi bertukar pandang 30 ditambah ahli berkumpul di depan koridor dari lantai 5 ke lantai 6 Netropolis para Dewa Linlei bisa mengatakan bahwa aura Olivier tampaknya telah berubah Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan heran Olivier ini, mungkinkah dia telah membuat terobosan lain Sebagai prodigi Swatsane Olivier hanya membutuhkan 12 tahun untuk mencapai tingkat di mana bahkan Heidson tidak ada tandingan baginya, naik ke level hanya di bawah 5 Orang suci perdana Tingkat peningkatan ini sangat mengerikan Sekarang setelah 8 tahun berlalu, akan aneh jika Olivier tidak membaik sebenarnya Desri menatap Heiward dan ke 20 pakar lainnya Lalu berkata dengan keras, kamu harus tahu situasi di lantai 6 10 dari kita akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Flame Tyrant Sedangkan untuk kamu semua, tanggung jawab kamu akan lebih ringan Selama kamu bisa tetap hidup, pergi mencari pintu keluar ke lantai 7 20 pakar lainnya mengangguk Tugas mereka jauh lebih mudah Bahkan jika Desri tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya Mereka masih akan mencari jalan keluar Cukup, ayo pergi Kata Desri dengan suara cerah Dan kemudian, Desri dan sisanya dari 5 orang suci utama Linlei, Bibi, Cleo dan saudara kandungnya Siksai Golden Millions Memimpin melangkah ke tangga dan menuju ke lantai 6 Di belakang mereka, 20 pakar yang tersisa mengikuti dengan cermat Linlei dan Bibi bertukar pandang Mereka berdua sangat percaya diri Dibandingkan dengan 8 tahun yang lalu, Linlei tidak hanya meningkat dalam Kebenaran mendalam bumi, energi spiritualnya juga meningkat Bahkan, Linlei punya perasaan bahwa dia akan membuat terobosan dan mencapai pangkat Grand Magus Saint Lagi pula, penyempurnaan pertempuran Ki hanya membutuhkan sedikit energi spiritual untuk mengendalikannya Tapi, 8 tahun pelatihan telah menyebabkan pertempuran Ki Linlei untuk mencapai jumlah maksimum yang bisa dicapai oleh prajurit Dragonblood Saint Level Wash, Wash Titik, 10 orang suci yang paling kuat di benua Yulan berubah menjadi kilasan bayangan Dalam sekejap mata, mereka secara bersamaan memasuki lantai 6 dunia flame tyrant Panas Begitu memasuki lantai 6, Linlei merasakan panas yang lebih besar daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya Saat ini, Linlei dan 9 ahli lainnya berdiri di atas batu merah bercahaya Seluruh lantai 6 ini diwarnai merah oleh lava dan batuan cair Tetes Tetesan aliran lava merah mengalir seperti sungai di lantai 6, kadang-kadang melepaskan gelembung gas Di daerah sekitar sungai lahar itu bercahaya batu merah Makhluk normal tidak akan bisa bertahan hidup di tempat seperti ini 20 ahli lainnya memasuki lantai 6 juga Cepat, cari jalan keluar Desri menginstruksikan secara mental 20 pakar plus tidak mengatakan apa-apa, segera terbang menjauh Desri melirik Linlei, Tulili, dan yang lainnya Tanpa perlu berbicara, mereka semua mulai terbang bersama Tulili, Rosari, dan Rutherford terbang di tengah Sementara 7 ahli lainnya mengelilingi mereka Tulili dan yang lainnya sudah memulai persiapan mereka Mereka mungkin bertemu Flame Tyrant kapan saja Jika kita dapat menghindari bahkan bertemu Flame Tyrant sebelum kita memasuki lantai ketujuh Itu akan baik Linlei diam-diam berpikir sendiri Sementara pada saat yang sama dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya Mencari jalan yang akan membawa mereka ke lantai 7 Tiba-tiba, di dalam salah satu sungai lava Sebuah batu muncul Yang aneh adalah, batu ini memiliki mata dan mulut Tiba-tiba batu itu terbang keluar dari dalam sungai magma Sebenarnya itu adalah kepala salah satu setan magma Demon magma itu meraung manusia Tidak baik, wajah-wajah Linlei dan yang lainnya langsung berubah Swiss, Swiss, Swiss Dari dalam sungai lava, tiba-tiba satu setan magma demi satu muncul Tubuh-tubuh iblis magma murni merah Dan dibungkus oleh api-api yang redup Tingginya kira-kira 2,5 meter Dan menggunakan kapak batu, prajurit perang, dan senjata berat lainnya Dalam sekejap mata, Linlei melihat 300 magma setan muncul dalam area kelompok mereka Lantai 6 sangat besar Jika semua setan magma di daerah terdekat sebanyak di sini Maka pasti ada lebih dari seribu dari mereka Linlei berpikir dalam hati Sementara pada saat yang sama Para ahli mulai terbang dengan kecepatan tinggi sambil tetap waspada tinggi Siap menyerang kapan saja Oh, manusia telah datang Suara gemuruh, bergemuruh terdengar di lantai 6 Tanah berbatu di lantai 6 mulai bergetar Dan bahkan aliran lava mulai menggelembung dan naik dalam gelombang Ketika sosok besar muncul dari tengah-tengah sungai lava Itu sangat besar Saat ia berdiri, bahkan tingkat sungai lava itu sendiri menurun drastis Ini benar-benar seperti gunung Linlei melihat makhluk jauh, besar, The Flame Tyrant Seluruh tubuh Flame Tyrant dibentuk dari batu-batu besar yang keras dan pantang menyerah Dengan api mengelilingi seluruh tubuhnya Dengan tubuh sebesar ini Kekuatan fisiknya saja sudah pasti pada tingkat yang menakutkan Semua orang, berhati-hatilah Wajah 10 ahli itu khidmat Flame Tyrant menatap mereka dengan pandangan menghina Lalu tertawa liar Orang-orang sepertimu akan bermimpi memasuki lantai tujuh Dalam mimpimu Hari ini, kalian semua akan mati Anak-anak, ayo bunuh orang luar ini bersamaku Suara Flame Tyrant sangat keras Dan kata-katanya bergema seperti guntur di setiap bagian dunia ini Ketika Flame Tyrant berbicara Dia tiba-tiba memanggil Gretax merah gelap ke tangannya Kapak Gretax ini saja lebarnya lebih dari 100 meter Di tangan Flame Tyrant Bagaimanapun, Bluteless Gretax ini tidak lebih dari kapak kecil Dan dia memutarnya dengan anggun dan mudah Membunuh Setelah menerima pesanan Sejumlah besar magma demons melayang-layang di udara secara bersamaan Mengeluarkan lolongan kemarahan saat mereka menyerang ke arah kelompok Linley ini Bahkan Olivier dan 20 lebih orang suci lainnya juga mendapat serangan dari magma demons Mengisi melalui mereka Tulili memesan 10 ahli utama tidak ragu sama sekali Langsung menuju Flame Tyrant Setengah jalan di sana Lebih dari 100 setan magma mengelilingi mereka Sebelumnya di lantai 5 Itu adalah Desri, Bibi, dan sekelompok ahli yang membunuh beberapa magma demons Tapi sekarang, lebih dari 100 setan magma menyerang mereka Harus memblokir mereka Lapisan luar 7 ahli tahu ini dengan sangat baik Menghadapi demons magma menyerang, Linley berjuang dengan tangan kosong Persetan Linley langsung menekan ke arah salah satu dari mereka Haha, setan magma tertawa keras saat mengirim tinju menabrak Linley Linley menggunakan sisik draconik dan lapisan luar Pertahanan pul seguar Untuk menerima pukulan ini Menerima pukulan berat kepala tinju berbatu dari magma demon Tubuh Linley bergetar sedikit Tapi tubuh setan magma bergetar Kemudian meledak menjadi pecahan batu Apa kekuatan yang menakutkan? Linley dalam hati terkejut Jika dia menerima pukulan itu dengan kekuatan penuh Dia tidak akan bisa menangkisnya dengan begitu ringan Saat itu, ia terutama menggunakan pertahanan pul seguartnya Untuk memperbaiki 90% dari kekuatan serangan musuh Bagaimana mungkin 10% Setelah bertemu dengan timbangan draconik Linley Mungkin membahayakan Linley Terhadap demons magma Linley hanya memanfaatkan 256 gelombang berlapis puls berdenyut dunia Boom! Setiap demon magma tunggal yang mencoba menyerang Fine Dihancurkan terbang oleh kepalaan cepat Fine Kecepatan Fine terlalu cepat Setan magma itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali Tapi magma demon sangat tahan lama Dan serangan Fine hanya mampu melukai mereka Bukan karena Fine tidak kuat Fine tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya Dia harus menghemat energinya Setiap demons magma yang menyerang Desri Setelah mendekatinya Tiba-tiba jatuh dari langit tanpa alasan sama sekali Desri awalnya adalah Grand Magus Saint dari sihir Gaya Ringan Dia saat ini adalah perdana Saint Dan serangan spiritualnya berada pada tingkat yang menakutkan Meskipun iblis magma ini memiliki serangan fisik dan pertahanan yang luar biasa Serangan spiritual Desri kebetulan menyerang kelemahan mereka Selas Tiga Golden Millions enam mata sangat terang-terangan menghancurkan magma demons dengan cakar menari mereka Mengirim batu kemana-mana dan melukai magma demons itu dengan banyak sekarat Kadang-kadang ketika Golden Millions enam mata bermimpi Mereka tiba-tiba akan membuka mulut mereka dan langsung menelan setan magma ke dalam perut mereka Tapi Bibi, Bibi menakutkan Kecepatannya sebanding dengan Fine Dan magma iblis itu tidak dapat menyentuh Bibi sama sekali Tetapi bahkan menggesek cakar paling kasual dari Bibi akan sangat melukai magma demons Bos, setan magma ini benar-benar sulit untuk dihadapi Tubuh mereka terlalu keras Suara Bibi terdengar di benak Linlei Tentu saja mereka sulit Linlei mengerti Dia pernah mencoba menjadi seperti Bibi Dan menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan musuh Dan kemudian menggunakan kekuatan murni untuk menyerang tubuh-tubuh magma setan Tapi pembelaan magma setan terlalu besar Serangan murni berbasis kekuatan Linlei hanya mampu melukai magma demons Bang Namun kepalan lain dari Linlei mengguncang magma demon lain di depannya menjadi bubuk Kebenaran mendalam yang berbeda jelas menghasilkan tingkat daya yang berbeda untuk serangan Linlei tidak bisa menahan nafas Kebenaran mendalamku tentang bumi, meski belum mencapai batas, dalam hal kekuatan jauh lebih kuat daripada kebenaran mendalam angin Bahkan Premier Science dapat memiliki perbedaan kekuatan yang cukup besar Sebagai contoh, pemimpin kucing panda bersalju yang telah menguasai kebenaran elemental angin yang sangat kuat dan mendalam Sedangkan untuk Desri dan Fain, kebenaran mendalam yang telah mereka dapatkan dari wawasan hanya bisa dianggap orang dengan kekuatan serangan yang cukup rendah di antara banyak elemental laus Boom, boom, titik Setiap satu dari demons magma menyerang Linlei dikurangi menjadi bubuk Pemandangan ini menyebabkan banyak orang suci lainnya merasa heran Didasarkan hanya pada serangan fisik murni, paling banyak mereka mungkin dapat memecahkan demam magma menjadi potongan-potongan kecil batu Tetapi mereka tidak mungkin bisa menguranginya menjadi bubuk Flame Tyrant ada di sini Desri memanggil dengan lembut Kamu bajingan kecil, kamu akan menjadi yang pertama mati The Flame Tyrant menatap marah pada Linlei Kemudian, seperti petir, itu melompat dari tanah berbatu Membuat tanah berbatu bergetar dan retak saat mengirimkan potongan perkasa dengan bloodless greatax di tangannya Jelas, eksploitasi militer Linlei telah dilihat oleh Flame Tyrant Rosari, Tulili menggeram Rosari, Tulili, dan Rutherford yang telah dipersiapkan sepanjang waktu ini Akhirnya melepaskan serangan mereka Tiba-tiba, es dan salju yang tak terhitung jumlahnya turun di area beberapa kilometer Dan bahkan sungai-sungai lava dingin menjadi batu Api yang menutupi tubuh Flame Tyrant telah padam Dan batu merah-merah di tubuhnya berubah menjadi merah yang jauh lebih redup Karena es dan es yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya Gerak menyerang Flame Tyrant tiba-tiba berhenti Seolah-olah dia telah dibekukan Mantra tingkat air gaya air, Absolute Zero Di bawah serangan mantra Absolute Zero ini, secara umum, ketika itu digunakan Bahwa penurunan suhu yang mengerikan saja akan menyebabkan lawan membeku, lalu hancur berkeping-keping Bahkan jiwa lawan akan membeku, lalu hancur Tapi target mantra ini adalah Flame Tyrant Mantra tingkat terlarang ini, Absolute Zero, hanya mampu mempengaruhi jiwanya dan membuatnya sementara pusing Selain itu, terbungkus dalam es yang tak terhitung jumlahnya, kelemahannya, kekuatannya turun juga Swiss, segera setelah itu, Rutherford berubah menjadi sinar cahaya, langsung menuju Flame Tyrant Rutherford, orang suci Ichechaps No. 1, yang telah berlatih di sana selama ribuan tahun, telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam hal memanfaatkan kekuatan SS Telapak tangan Rutherford tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru redup, dan dia menghancurkannya dengan keras pada tubuh Flame Tyrant Yang aneh adalah, tak terhitung jumlah S dan S yang telah melapisi tubuh Flame Tyrant tiba-tiba tenggelam jauh ke dalam tubuh Flame Tyrant Krang, tubuh besar Flame Tyrant sebenarnya mulai ditutupi dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya Tubuh Flame Tyrant sangat panas, tetapi setelah ditutupi oleh mantra elemen lawan, Absolute Zero, dan kemudian dengan Rutherford memaksakan energi itu jauh ke dalam tubuhnya Tubuh berbatu yang sangat tangguh dari Flame Tyrant mulai retak dalam skala luas dari perubahan suhu yang tiba-tiba Bajingan, The Flame Tyrant akhirnya pulih dari keadaan pusing Menyadari situasi yang dihadapinya, dia tidak bisa menahan amarah Mati, Tulili sudah mencapai tubuh Flame Tyrant Cahaya hitam gelap mengelilingi tinju Tulili, dan seluruh area di sekitar mereka dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya Dalam ruang waktu Tinju Tulili tampaknya membawa kekuatan surga sendiri, saat ia menabrak tubuh Flame Tyrant dengan kejam Tubuh yang sudah retak, tiba-tiba Bom, bom, batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang kemana-mana oleh ledakan yang sangat kuat itu Flame Tyrant telah meledak menjadi fragment berbatu yang tak terhitung jumlahnya Sukses, Tulili, Rosari, dan Rutherford menghelan napas panjang Ini adalah serangan pamungkas dari mereka bertiga Pertama-tama mereka mengumpulkan energi mereka bersama-sama untuk menyebabkan jiwa Flame Tyrant diserang Sementara pada saat yang sama menangkal panas tubuh Flame Tyrant dengan mantra absolute zero Kemudian, Rutherford akan mengendalikan embun beku dan es untuk membuatnya masuk jauh ke tubuh Flame Tyrant Api dan es saling bertentangan, dan bentrokan tiba-tiba di antara mereka akan menyebabkan batu-batu yang membentuk tubuhnya pecah Ini menyebabkan kekuatan pertahanan Flame Tyrant turun hingga 90% Dengan hanya 10% dari pertahanannya yang tersisa, itu secara alami hancur ketika menghadapi serangan Tulili yang paling kuat Jika mereka tidak bekerja bersama, kekuatan pertahanan yang menakutkan dari Flame Tyrant mungkin akan memungkinkannya untuk mengambil serangan kekuatan penuh Tulili tanpa banyak dampak Kata Linlei pada dirinya sendiri Sekarang Flame Tyrant sudah mati, semua orang secara alami merasa jauh lebih santai Akan cukup mudah untuk berurusan dengan Demons Magma yang tersisa Ayo cepat dan cari jalan keluarnya, kata Desri Semua orang mengangguk, merasa jauh lebih santai Namun, apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa selama ledakan liar itu sebelumnya Ketika batu yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di setiap arah Ada batu seukuran kepalan tangan yang tampak tembus pandang yang juga telah ditembakkan jauh dari jauh Batu transparan ini, di kejauhan, mulai berputar Gemuruh, seluruh tanah berbatu mulai bergetar Apa yang terjadi? Pulili, Rutherford, Linlei, dan yang lainnya merasa terkejut Kerang, sejumlah besar retakan muncul di tanah lantai ke-6 Dan kemudian satu batu besar demi satu terbang Serta sejumlah besar batu di sungai lava Lebih dari miliaran batu besar terbang Linlei dan yang lainnya menyaksikan dengan mulut menganga dan tatapan tertegun Tidak baik, semua orang merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi Namun tidak ada yang tahu apa masalahnya Sepuluh ahli itu berjaga-jaga dengan hati-hati memeriksa sekeliling mereka Tetapi di lantai 6, satu batu demi satu terus naik ke udara Semua batu raksasa, seolah mendengarkan suatu perintah Melesat ke satu lokasi pada saat yang sama Dengan serangkaian ledakan sonic yang mengerikan Triliunan batu-batu besar langsung berkerumun di satu lokasi Dan lokasi itu adalah tempat di mana batu tembus pandang itu mengambang Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi batu transparan itu Dalam sekejap mata, namun flame tyrant lain muncul Wajah 10 ahli berubah secara dramatis Itu batu tembus cahaya 10 ahli itu tampaknya melihat Saat itu, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar inti Wajah desri tenggelam Itu adalah inti dari flame tyrant Tanpa menghancurkan batu transparan itu Kita tidak bisa membunuh flame tyrant Dia bisa membuat dirinya terlahir kembali Kamu benar-benar membuatku marah Tubuh flame tyrant yang seperti gunung sekali lagi diliputi oleh api Dan matanya juga dipenuhi dengan kemarahan yang berapi-api Memegang glutlas grey ataksnya Dia berteriak dengan geram Kalian orang yang menjijikan ingin memasuki lantai ketujuh Dalam mimpimu, kalian semua akan mati Teriakan hebat dari flame tyrant bergema di seluruh lantai 6 Di lantai 6 metropolis para dewa Flame tyrant yang seperti gunung berjalan maju di medan berbatu Memegang glutlas grey ataks di tangannya Mata kembar menyala dengan amarah Sementara juga melolong marah Seketika, semua aliran lava di lantai 6 mulai menggelembung dan naik Linlei dan sisa 10 ahli utama Melayang di udara Memiliki firasat buruk Apa yang harus kita lakukan? Rosari bertanya pelan Yang lain semua diam Kami kehilangan peluang terbaik yang kami miliki Untuk membunuh flame tyrant untuk kedua kalinya akan sangat sulit Tatapan tulili benar-benar terfokus pada flame tyrant yang jauh Rutherford, Rosari, yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba lagi dan melihat apakah kita bisa berhasil Rutherford dan Rosari semua mengangguk sedikit Anak-anak, the flame tyrant meraung dengan marah Kalian semua, serang, bunuh mereka di sampingku Saat dia berbicara, flame tyrant berubah menjadi buram berapi-api Membawa suara melolong yang menakutkan bersamanya saat dia maju ke depan Meskipun flame tyrant secara fisik besar, kecepatannya juga sangat cepat Sepuluh ahli utama bereaksi serempak Mundur pertama mundur, beli Rosari dan yang lainnya beberapa waktu lalu Suara desri terdengar di benak sembilan ahli lainnya Mantra tingkat terlarang, terutama yang berskala besar, membutuhkan periode waktu yang baik Sepuluh ahli utama terbang mundur dengan kecepatan tinggi seperti sepuluh meteor Mereka semua sangat cepat, tidak lebih lambat dari flame tyrant sama sekali Haram, mendengus flame tyrant yang marah bisa terdengar Gruau, kerumunan tebal magma demons mulai mengelilingi mereka, datang dari segala penjuru Tidak bisa membiarkan diri kita diserang oleh iblis magma ini Begitu kecepatan kami turun dan flame tyrant menyusul, kami akan berada dalam kondisi yang mengerikan Suara fine terdengar di benak berbagai pakar Semua ahli yang hadir memahami logika ini Seketika, tujuh ahli utama di perimeter luar mulai memanfaatkan keterampilan khusus mereka Mereka harus melindungi ketiga di dalam perimeter mereka dan memastikan mereka tidak terpengaruh Aneh, Linlei terbang dengan kecepatan tinggi Tetapi menemukan bahwa tidak satupun dari setan magma berani mendekatinya The demons magma semua takut untuk pergi dekat Linlei Desri, Fine, dan yang lainnya Setelah melihat ini, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Yang bisa mereka lakukan adalah bekerja keras untuk memaksa masing-masing iblis magma kembali Melawan ahli binatang buas lainnya Atau melawan orang-orang seperti Fine dan Desri Magma demons paling banyak akan sangat terluka Yang dibutuhkan iblis magma hanyalah istirahat dan sembuh untuk sementara waktu Dan mereka akan baik-baik saja Tetapi melawan Linlei, selama tinju Linlei mengukul mereka Tubuh magma demon itu akan berubah menjadi bubuk Dan mereka akan menjadi lebih mati daripada mati Linlei, lindungi Rosari Suara Desri terdengar di benak Linlei Dimengerti, Linlei terbang lebih dekat ke arah Rosari Seketika, tidak ada magma demons yang berani menyerang Rosari juga Apapun yang melakukan upaya untuk menyerang Rosari Linlei tiba-tiba akan berkedip di sebelah dan mengayunkan tinjunya Tinju Linlei adalah kematian bagi setiap demam magma yang disentuhnya Bunuh wanita manusia itu The Flame Tyrant meraung dengan panik Flame Tyrant tahu seberapa kuat Rosari Flame Tyrant adalah makhluk tipe api Sementara Rosari kebetulan adalah musuh bebuyutannya Meskipun Desri juga seorang Grand Saint Saint Bagi orang-orang seperti Flame Tyrant Ancaman yang dia ajukan jauh lebih lemah daripada Rosari Kroar, kroar Seketika, sejumlah besar setan magma tanah gigi mereka dan Tidak lagi membayar Linlei lagi Meraung marah karena mereka semua dibebankan ke Rosari Hebat, mereka akan datang Linlei tertawa keras Menyapu pandangan emas gelapnya di banyak magma demons Dan kemudian ia berubah menjadi embusan angin Tinju kembarnya tidak hanya menari Bahkan kedua kakinya berputar-putar dalam tarian kematian seperti pedang Apapun yang disambar oleh kaki Linlei juga langsung dikurangi menjadi bubuk Gemuruh Suhu tiba-tiba turun drastis Sungai lava yang sebelumnya mendidih tiba-tiba membeku Berubah menjadi batu datar Bahkan warna merah-merah dari batu berubah menjadi warna hitam gelap Sejumlah besar es dan es turun dari langit dalam area beberapa kilometer di sekitar Flame Tyron Sihir tingkat terlarang bergaya air absolute zero Kroar Seluruh tubuh Flame Tyron ditutupi dengan es dan es juga Tapi kemudian mengeluarkan suara keras tubuhnya yang sudah berubah warna menjadi abu-abu gelap Tiba-tiba sekali lagi perlahan mulai memerah Ada pun lapisan es dan es yang menutupinya perlahan mulai mencair dan meleleh Melihat ini, semua orang punya firasat buruk Ciwanya tidak terpengaruh Wajah Rosari berubah Sihir tingkat terlarang Absolute Zero juga memiliki serangan sekunder yang mempengaruhi jiwa Sebelumnya, pertama kali mereka menggunakannya Flame Tyron merasa pusing karena serangan terhadap jiwanya Tapi kali ini, Flame Tyron sama sekali tidak terpengaruh Suara mendesing Semburan energi tak terlihat meletus dari Desri Menyerang menuju Flame Tyron dengan kecepatan yang mencengangkan Seketika, itu memasuki tubuh Flame Tyron Grand Magus Saint style yang ringan Desri, sangat ahli dalam serangan spiritual Belof Flame Tyron berhenti Bagus Mata Fine, Tulili, dan para ahli lainnya bersinar Rutherford Tulili menggeram Kilat secepat kilat Wajah Rutherford agak ganas Dan telapak tangannya benar-benar tertutup oleh cahaya biru Siapapun di dekat Rutherford tidak akan dapat merasakan sedikitpun dingin Karena Rutherford telah mencapai tingkat kontrol yang sangat tinggi atas kekuatan pembekuan dari elemental law of water Tetapi pada saat ini, di bawah Flame Tyron Lusinan Magma Demons tiba-tiba muncul Yang secara bersamaan menyerbu Rutherford Berusaha untuk menghalanginya Seperti kilatan cahaya biru Rutherford mengelak melewati lebih dari setengah Iblis Magma Dengan kecepatan tinggi Dan yang lainnya Menggunakan telapak tangannya melawan bloodless grey attacks Keduanya sama sekali tak tertandingi Gentang Suara logam bisa terdengar Dan tubuh Rutherford dikirim terbang mundur seperti meteor Tapi kali ini, Flame Tyron tidak terburu-buru untuk terus mengisi daya setelahnya Dia hanya berdiri di sana, tertawa keras Rutherford, Tulili dan yang lainnya segera pergi untuk menangkapnya Wajah Rutherford sangat pucat Lengannya hilang di bawah siku Tetapi yang aneh adalah Mereka tidak terpotong Mereka benar-benar menghilang Bahunya dan pakaiannya sobek dan ternoda darah Jangan menyentuh kapak itu Kapak itu sangat aneh dan sangat menakutkan Kata Rutherford, seluruh tubuhnya masih bergetar Desri segera mengulurkan tangannya dan menembakkan sinar cahaya Seperti bintang yang berkilauan menutupi seluruh tubuh Rutherford Luka Rutherford mulai beregenerasi dengan kecepatan yang mencengangkan Dan bahkan kedua lengan yang hilang itu mulai tumbuh kembali dengan cepat Haha, lucu, lucu The Flame Tyron sebenarnya mulai tertawa keras Flame Tyron bermain-main dengan kami Desri mengerutkan kening Linlei melirik Flame Tyron juga Flame Tyron benar-benar mempermainkan mereka Mungkin saat itu, kemarahan sebelumnya hanyalah sebuah tindakan Secara khusus, Linlei yakin satu hal Saat itu, ketika Flame Tyron dipukul oleh serangan spiritual Desri Itu seharusnya memalsukan reaksinya Kalau tidak, akan terlalu kebetulan baginya untuk tiba-tiba pulih dan menyerang Rutherford pada saat kritis Dia tidak akan mengambil kesempatan begitu sempurna Mencegah Rutherford bahkan bisa melarikan diri Haha, suara gemuruh Flame Tyron mengguncang dunia lantai lima Lucu, benar-benar lucu Apakah kamu sangat terkejut? Memang, pertama kali kamu menyerangku Kamu punya kesempatan untuk membunuhku Namun, itu membuatku terlalu percaya diri Flame Tyron menatap sekelompok manusia yang jauh yang melayang di udara Serangan spiritual Dalam hal roh, milikku sangat kuat Selain itu, aku memiliki L-Bloodlass Flame Tyron memandang Grey Attacks di tangannya Ini adalah artefak ilahi sejati Dengan mengandalkan, Blutlass, aku dapat memasuki kondisi haus darah Dalam kondisi ini, serangan spiritualmu tidak bisa melukai aku sama sekali Desri dan Linlei bertukar pandang Mengerikan Semua orang merasa situasinya suram Awalnya, aku mungkin bisa menyelamatkan satu atau dua dari kalian Tapi sekarang, tubuh Flame Tyron mulai samar-samar memancarkan cahaya merah haus darah Kalian semua akan mati Ketika dia selesai berbicara, tubuh Flame Tyron mulai mengeluarkan serangkaian suara Kerang-kerang Tubuh Flame Tyron menyusut Awalnya Tyron api setinggi ratusan meter Dilingkari oleh api dan lampu merah Segera Berubah dari ukuran ratusan meter menjadi hanya beberapa lusin meter Saat ini, tubuh Flame Tyron sepenuhnya ditutupi dengan lapisan lampu merah Dan auranya menjadi semakin mengerikan Sudah lama sejak aku dalam bentuk pertempuranku Glutus Grey Attacks Flame Tyron menyusut lebih dari setengahnya juga Itu benar-benar adalah artefak ilahi Semua orang, hati-hati Sepuluh ahli semua merasa bahwa masalah ini menjadi sangat berbahaya Untuk saat ini, mereka tidak yakin bagaimana cara menghadapi Flame Tyron ini Desir Tubuh Flame Tyron berkedip Berubah menjadi seberkas cahaya merah jahat Berdarah yang memotong udara Begitu cepat sehingga ia sebanding dengan Fain Dalam hal kecepatan, Fain, Bibi, dan Desri memiliki kecepatan tercepat di antara 10 Sementara yang lain adalah tingkat yang lebih rendah dalam kecepatan Lampu merah iblis melonjak ke arah Tulili Tulili tidak bisa menghindar tepat waktu Hancurkan Wajah Tulili sangat ganas Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton